Menteri Agraria Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono bergegas melakukan perjalanan dinas ke Sulawesi Utara Kamis 22 Februari 2024. Ini adalah kunjungan pertama yang dilakukan AHY, seusai dilantik sebagai Menteri ATR oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara. AHY bertandang ke Kabupaten Bolaang Monggondau Sulut dengan serangkaian kegiatan diantaranya meresmikan bendungan, lusukan, hingga bagi-bagi sertifikat tanah untuk masyarakat setempat. Hal ini dilakukan sebagai upaya belanja masalah dan langkah konkret yang dapat dilakukan Kementerian ATR BPN di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Sebelum berangkat ke Sulut, AHY memimpin rapat yang diikuti oleh Pejabat Tinggi Kementerian ATR BPN. Saat rapat baru berjalan 10 menit, ia langsung menyudahi rapat dan bergegas ke Sulut bersama Presiden Joko Widodo. Keduanya dijadwalkan menghadiri peresmian bendungan lokal Kabupaten Bolaang Monggondau Sulut. Sementara dalam rapat tersebut dilanjutkan dengan arahan dari Wakil Menteri Raja Juli Antoni. Sebelum berangkat, Ketua Umum Partai Demokrat ini juga memberikan pesan kepada jajaran kementerian yang dipimpinnya untuk memberikan catatan rapat jika sudah selesai. AHY meminta garis besar isu krusial dan program yang tengah berjalan di setiap Direkturat Jenderal mulai target, kendala, hingga solusi. Ada pula rancangan kerja untuk 100 hari pertama yang mencakup target pendataan 120 juta bidang tanah lewat program pendaftaran tanah sistematis lengkap. Terima kasih telah menonton!